Kami ingin membuat musuh seperti Taitok Douluo Gemetar, itulah tujuan saya sebenarnya, petik 2. Mendengarkan kata-kata Tang San, mata Titan tiba-tiba berbinar, ide bagus, ide yang sangat bagus. Dari sudut pandang guru jiwa, tidak peduli seberapa keras kita bekerja, tidak mungkin bagi kita untuk mengejar istana jiwa bela diri. Jika kita dapat menggunakan peralatan untuk menutup celah antara orang biasa dan Soul Master, maka Soul Master tidak akan memiliki keunggulan absolut seperti itu. Terutama Soul Master level rendah, ketika berhadapan dengan pasukan berskala besar yang dilengkapi dengan senjata mematikan semacam ini senjata, mereka akan sengsara. Tuan Muda, apakah Anda yang menemukan benda ini atau tuannya? Petik 2 Mengenai pertanyaan Titan, Tang San sudah memikirkan jawaban, saya tidak sengaja mendapat buku rahasia, senjata semacam ini, secara kolektif dikenal sebagai senjata tersembunyi. Karakteristik terbesarnya adalah tiba-tiba. Misalnya, Zugi Divine Crossbow hanya bisa peringkat di tengah. Hanya saja semakin kuat senjata tersembunyi, semakin rumit pembuatannya. Saya mendirikan gerbang Tang, bermaksud untuk meneruskan senjata tersembunyi. Menggunakan senjata tersembunyi sebagai modal, saya akan berdagang dengan Tendo Empire. Saya pikir, mereka pasti akan sangat menyukai peralatan kami. Petik 2 Titan tersenyum, kedua tangannya yang tebal berubah menjadi hantu, menyapu di depannya, bagian-bagian yang tersebar itu secara ajaib dipasang kembali, kecepatannya setidaknya 10 kali lebih cepat dari rakitan Tang San sendiri. Hanya dalam beberapa tarikan napas, Zugi Divine Crossbow telah dikembalikan ke keadaan semula, keterampilan yang luar biasa membuat Tang San terkesiap takjub. Tampaknya, Tuan Muda, sekte Anda tidak hanya tidak akan membiarkan saya membelanjakan uang, tetapi juga akan menghasilkan banyak uang. Pantas saja Anda mengatakan bahwa pandai besi tidak akan terus rendah hati di masa depan. Ini akan menjadi titik balik poin untuk seluruh industri pandai besi. Jika sebelumnya, Titan memutuskan untuk mendukung Tang San, yang lebih penting karena hubungannya dengan Tang Hao dan potensi Tang San, maka sekarang, dia sepenuhnya mendukung Tang San dengan sepenuh hati, bahkan menatap mata Tang San yang penuh kekaguman. Itu adalah keinginan seumur hidup Titan untuk meneruskan profesi pandai besi. Dia bahkan lebih bersemangat daripada Tang San. Jika bukan karena putra dan cucunya, dia akan menari dengan gembira. Titan terkekeh dan berkata, Anda tidak perlu khawatir tentang itu, Tuan Muda. Saya juga memiliki identitas lain. Saya adalah wakil presiden asosiasi pandai besi kontinental. Membeli logam langka bukanlah masalah. Itu hanya membutuhkan waktu setelah beberapa hari, ketika situasi gerbang Tang telah stabil, saya pribadi akan melakukan perjalanan ke kota Gengsin. Di situlah markas asosiasi pandai besi berada. Ini memiliki pasar perdagangan logam terbesar. Dari sana, kita harus bisa dapatkan banyak barang bagus. Kita bahkan bisa merekrut sekelompok pandai besi baru. Bagaimana dengan ini, Tuan Muda? Setelah saya menyelesaikan masalah penting, saya akan melakukan transformasi lengkap tempat ini. Karena kita akan melakukannya, mari kita lakukan yang besar. Setelah mendengar kata-kata Titan, hal pertama yang dirasakan Tang San adalah kelegaan. Mendirikan sekte bukanlah tugas yang mudah. Namun, dengan dukungan Titan, The Mighty Honest, dan prestasi Titan dalam pandai besi, semua yang terjadi selanjutnya akan jauh lebih mudah. Elder, ketika saatnya tiba, saya akan melakukan perjalanan ke kota Gengsin bersamamu. Saya juga ingin melihat kemegahan kota logam ini. Titan mengangguk dan berkata, Tuan Muda, Anda datang pada waktu yang tepat. Jika Anda datang besok, saya khawatir Anda tidak akan dapat melihat orang tua ini. Oh, tetua, kamu akan melakukan perjalanan jauh? Tang San bertanya dengan bingung. Titan menghela nafas dan berkata, Ngomong-ngomong, ini juga ada hubungannya dengan sekte Hautian. Pada awalnya, sebelum sekte Hautian disegel, itu adalah sekte nomor satu di dunia. Ada sejumlah besar master jiwa faksi di bawahnya. Di antara mereka, empat sekte atribut tunggal kami adalah yang paling kuat. Ini termasuk The Mighty Honest, klan pertahanan, klan kecepatan, dan klan penghancur. Menyusul insiden sekte Hautian, sekte mengumumkan bahwa itu adalah disegel. Kami juga mundur dari sekte Hautian. Namun, empat sekte atribut tunggal kami selalu saling membantu. Oleh karena itu, kami berkumpul setiap dua tahun sekali. Tahun ini adalah waktu bagi kami untuk berkumpul. Baru-baru ini, ada banyak aktivitas di Istana Jiwa Beladiri. Setelah satu tahun, akan ada pemilihan ulang dari tujuh sekte utama. Pertemuan kita kali ini sangat diperlukan. Besok saya akan pergi untuk berpartisipasi dalam pertemuan ini. Saya akan pergi setidaknya selama satu bulan. Tolong jangan salahkan saya, Tuan Muda. Saya akan saya meninggalkan Taino untuk bekerja sama dengan Anda pada tahap awal pendirian Gerbang Tang. Jika Anda punya ide, biarkan dia melakukannya. Petik 2 Hati Tang San tergerak Elder, jika saya ingin pergi dengan Anda. Saya tidak tahu apakah itu nyaman. Saya mengerti bahwa empat sekte atribut tunggal terpaksa meninggalkan sekte Hautian. Tahun-tahun ini, karena konflik antara sekte Hautian dan sekte Marsial Soul Palace. Saya khawatir itu tidak baik. Saya ingin mencoba menghubungi mereka. Mungkin, petik 2 Titan melambaikan tangannya dan berkata dengan senyum masam, Tuan Muda, tidak masalah jika Anda ikut dengan saya. Hanya saja tiga pemimpin klan lainnya memiliki dendam yang lebih dalam terhadap sekte Hautian. Dan mereka juga orang-orang yang sangat keras kepala. Ini tahun, itu tidak sesederhana hanya tidak menjadi baik. Mereka hanya dikucilkan dan tidak berani menunjukkan wajah mereka. Bahkan jika sekte Hautian dibuka lagi, mereka tidak akan pernah bekerja untuk sekte itu lagi. Jika Anda berharap untuk mendapatkan dukungan mereka, saya khawatir Anda akan membuang-buang nafas. Di sampingnya, Taino menyela, mereka semua memiliki dendam yang mendalam terhadap sekte Hautian. Terutama klan penghancur, karena hubungan mereka dengan sekte Hautian. Mereka pernah diserang oleh istana jiwa bela diri, dan hampir setengah dari klan itu adalah hilang. Bahkan sekarang, vitalitas mereka belum pulih. Pada saat itu, sekte Hautian telah disegel. Mereka hanya peduli tentang pelestarian diri dan mendinginkan hati semua orang. Tang San menghela nafas. Dia tahu bahwa sekte Hautian memang salah dalam hal menyegel sekte tersebut. Namun, pada saat itu, sekte Hautian sedang menghadapi krisis besar. Ayahnya memiliki konflik dengan istana jiwa bela diri, dan kakeknya, master sekte tua, meninggal dunia. Pamannya mewarisi posisi master sekte belum lama ini, dan situasi internal sekte tersebut sangat tidak stabil. Untuk melindungi diri mereka sendiri, sekte tersebut tidak punya pilihan selain menyegel dirinya sendiri. Tapi sulit bagi klan kecil yang terikat padanya. Istana jiwa bela diri tidak dapat menemukan sekte Hautian, jadi secara alami, mereka akan melampiaskan kemarahan mereka pada mereka. Bisa dibayangkan betapa sulitnya bagi mereka selama ini. Tidak hanya mereka harus hidup dalam persembunyian, tetapi situasi seperti Mighty Ones mungkin lebih baik. Sekte Hautian yang mengecewakan mereka. Elder Titan, biarkan aku pergi bersamamu. Apa yang harus diselesaikan, kita harus mencoba menyelesaikannya. Bahkan jika mereka tidak akan kembali ke sekte Hautian di masa depan. Saya juga berharap dapat mencoba melakukan sesuatu untuk mereka. Untuk menebus trauma yang mereka derita selama ini sebanyak mungkin. Bagaimana menurutmu? Petik 2 Titan memandang Tang San dengan sedikit keheranan, dan ekspresi wajahnya tidak bisa membantu tetapi melembut. Dibandingkan dengan Tuan saat itu, Tuan Muda tidak kekurangan semangat Tuan, tetapi dia menangani hal-hal yang lebih komprehensif daripada Tuan. Titik Dengan kata-kata Tuan Muda, orang tua ini pasti akan melakukan yang terbaik. Namun, lebih baik jangan terlalu berharap, Tuan Muda. Petik 2 Bagaimana seseorang dapat membuktikan bahwa itu tidak mungkin tanpa mencoba? Tang San berdiri dan berkata, kalau begitu untuk saat ini. Aku akan kembali dulu. Pendirian gerbang Tang akan ditunda untuk saat ini. Aku akan menemuimu besok pagi dan berpartisipasi dalam pertemuan empat orang, klan atribut tunggal bersama-sama. Titan dan kedua cucunya mengirim Tang San ke gerbang dan mengawasinya pergi. Taino menatap ayahnya, lalu keputranya, dan mau tidak mau berkata, Tuan Muda bertindak dengan tenang, tidak seperti pemuda berusia awal 20-an. Titan tersenyum dan berkata, saya sangat berharap untuk melihat Sekte Hautian bangkit karena Tuan Muda. Ini juga merupakan hal yang baik bahwa Tuan Muda mendirikan gerbang Tang. Kami juga tidak akan kembali ke Sekte Hautian. Di masa depan, yang perkasa hanya akan menjadi milik gerbang Tang. Telon Kakek, Telon dengan hormat menjawab. Titan berkata, besok kamu juga akan ikut denganku dan Tuan Muda untuk berpartisipasi dalam pertemuan itu. Kamu harus mengikuti di sisi Tuan Muda dan belajar darinya. Selama kamu bisa belajar sedikit, aku yakin menyerahkan yang perkasa untukmu di masa depan. Kamu juga bisa dianggap sebagai bakat langka di klan. Pencapaian seperti apa yang bisa kamu buat di masa depan akan bergantung pada seberapa banyak yang bisa kamu pelajari dari Tuan Muda. Taino, setelah kita pergi, klan akan diserahkan kepada Anda. Selama kami pergi, Anda akan melakukan renovasi bangunan klan. Kami akan kembali dan membahas prosedur renovasi awal. Petik 2 Ya, ayah. Kembali ke Akademi Srek, Tang San langsung pergi ke kediamannya. Sekarang mereka berempat tinggal di pondok kayu. Tang San secara alami tidak akan menyembunyikan apapun dari Oscar dan yang lainnya. Dia secara singkat menjelaskan rencananya dan dukungan dari Mighty Ones. Oh kecil, kamu dan Rongrong bersatu kembali dengan susah payah, tetap di Akademi. Gendut, maukah kamu ikut denganku besok? Mahong Jun menyeringai, berkata, Baik, toh aku menganggur. Tidak peduli apa, aku juga akan menjadi wakil ketua sekte Gerbang Tang di masa depan. Ning Rongrong tersenyum, berkata, Saudaraku, kamu tidak bisa menyukai satu dan mendiskriminasi yang lain. Anda membiarkan Fatso menjadi wakil ketua sekte. Saya juga menginginkannya. Petik 2 Tang San agak tak berdaya berkata, Terserah kamu. Selama Paman Ning tidak keberatan, aku setuju. Oscar berkata, Little San, kami semua akan pergi bersamamu besok. Karena kamu tahu empat klan atribut tunggal memiliki dendam yang dalam terhadap sekte Hautian, kalau-kalau mereka bertindak melawanmu, kita semua bisa menjaga satu sama lain. Petik 2 Tang San menggelengkan kepalanya, berkata, Kamu sebaiknya tetap tinggal. Bahkan jika empat klan atribut tunggal memiliki dendam yang mendalam terhadap sekte Hautian, sekte Hautian masih dapat dikatakan sebagai tempat kelahiran mereka. Mereka tidak akan melakukan apapun kepada saya. Apalagi, kita juga harus melakukan persiapan di sini. Rongrong, saya akan menyusahkan Anda untuk memberitahu Paman Ning, paling cepat dalam sebulan. Paling lambat dalam dua bulan, saya akan bergegas kembali. Petik 2 Ning Rongrong mengangguk setuju, Kakak, kali ini kamu harus berhati-hati. Kamu masih ingin membawa Xiaowu bersamamu? Tang San memandang Xiaowu dalam pelukannya, mengangguk, berkata, Aku tidak akan berpisah dari Xiaowu lagi. Jangan khawatir, dengan wisvu 100 Racer Purse, aku akan melindungi Xiaowu terlebih dahulu jika ada bahaya. Oscar merenung, berkata, Sosis cermin saya memiliki efek terbatas pada Anda. Jika digunakan, itu akan memblokir kemampuan asli Anda. Saya tidak akan membuatnya untuk Anda. Little Sun, jika Anda memiliki hal lain untuk dikatakan di sisi ini, serahkan pada kami. Kita semua bersaudara, kamu tidak perlu sopan. Martial Soul Palace adalah musuh kita bersama. Setelah pengalaman 5 tahun, Oscar jauh lebih mantap dari sebelumnya. Tang San merenung, berkata, Tidak untuk saat ini, kamu terus berkultivasi di akademi. Jika kamu punya waktu, kamu bisa pergi melihat rumah lelang dan membeli beberapa logam langka. Mintalah uang pada Paman Ning secara langsung. Paman Ning akan mendukung kita dengan segenap kekuatannya. Tang San mengucapkan selamat tinggal pada Maestro, Flanders, dan yang lainnya. Keesokan paginya, dia dan Mahong Jun sekali lagi pergi ke The Mighty Ones. Titan sudah lama bersiap, dan setelah berdiskusi dengan Tang San tentang rencana awal interior The Mighty Ones, dia menyerahkannya kepada Taino untuk dilaksanakan, dan rombongan berangkat. Titan tidak membawa banyak orang. Selain Telon, masih ada empat murid generasi kedua dari generasi yang sama dengan Taino. Mereka semua lebih dari 40, kekuatan roh atas raja roh peringkat 50. Tang San masih memeluk Xiao Wu. Ketika tidak ada bahaya, dia tidak tahan membiarkan Xiao Wu kesepian di dompet ratusan harta karun. Meskipun Xiao Wu ini tidak memiliki kesadaran, dia sangat menyenangkan, dan juga sangat dekat dengan Tang San. Mungkin karena efek mabuk cinta masih belum terserap sepenuhnya, tapi yang paling disukainya adalah berbaring di pelukan Tang San dan tidur. Delapan orang tidak bisa berjalan, jadi Titan secara khusus membawa dua gerbong dari sekte tersebut, dirinya sendiri, Telon, Tang San dan Mahong Jun di satu gerbong, dan empat klan di gerbong lainnya. Meskipun semua orang tinggi dan mengesankan, gerbong Mighty Ones tidaklah kecil. Ditarik oleh empat kuda yang kuat, masih sangat luas untuk empat orang duduk di dalamnya. Sedangkan untuk makanan dan minuman, semuanya dibawa dengan alat roh, dan tidak perlu memakan tempat di gerbong. Apakah itu Mahong Jun atau Tang San? Ini adalah pertama kalinya mereka menaiki kereta. Gerbong ini sangat stabil, dan ada bantal tebal di dalamnya. Saat itu musim gugur, dan udara di luar sejuk dan menyegarkan. Membuka tirai, angin sejuk bertiup masuk, dan itu sangat menenangkan. Duduk di gerbong, Mahong Jun mau tidak mau memuji, Elder, gerbong Anda ini sangat nyaman. Kenapa saya tidak merasakan ada benturan? Titan berkata dengan agak bangga, ini dibuat oleh kami. Sasis kereta terbuat dari besi halus, dan ada 16 pegas tebal di bawahnya, yang dapat menyaring gundukan. Paling cocok untuk perjalanan jauh. Jika kereta tidak terlalu berat, kita tidak membutuhkan empat kuda untuk menariknya, dan kusirnya juga seorang murid sekte. Petik 2 Tang San tersenyum, saya benar-benar tidak mengenali Gunung Thai sebelumnya, saya tidak berharap Anda menjadi maestro pandai besi. Saya tidak punya waktu untuk bertanya kepada Anda, kemana kita akan pergi kali ini untuk bertemu dengan tiga lainnya klan? Titan berkata, perjalanan kali ini tidak singkat, kita harus melewati setengah dari kekaisaran Tendou dan memasuki kekaisaran Seonra. Kita akan menemui mereka di kota Longsing, yang tidak jauh dari perbatasan antara kedua kerajaan. Pertemuan ini diselenggarakan oleh klan pertahanan, mereka berakar di kota Longsing, dan dapat dianggap yang terbaik selain kami, yang perkasa, Tuan Muda mungkin tidak tahu banyak tentang empat klan utama, dan karena kami tidak punya apa-apa untuk lakukan dalam perjalanan, saya akan memberi tahu Anda tentang kami, empat klan atribut tunggal. Petik 2 Ini juga yang paling ingin diketahui Tang San sekarang, jadi dia segera fokus dan mendengarkan Titan. Titan berkata, keempat klan dengan atribut tunggal tidak didirikan pada waktu yang sama. Mereka dulunya adalah anggota sekte anak perusahaan Sekte Hautian, dan pemimpin klan pertama semuanya adalah kerabat dari Sekte Hautian. Seperti kita, The Mighty Honest, kami dianggap paling awal didirikan di antara empat klan, nenek buyut saya adalah keturunan langsung dari Sekte Hautian, dan kekuatan kakek buyut saya luar biasa, dekat dengan judul Douluo, dengan dukungan dari Sekte Hautian, kami mendirikan The Mighty Honest, bawahan Sekte Hautian. Setelah itu secara bertahap menjadi salah satu sumber pendapatan penting Sekte Hautian. Kekuatan salah satu dari empat klan atribut tunggal tidak terlalu kuat. Tuan muda seharusnya juga melihatnya. Satu-satunya keuntungan dari kita, yang perkasa, adalah bahwa kita kuat. Menghadapi guru jiwa dengan kemampuan roh menahan kita, pada dasarnya tidak ada yang bisa kita lakukan. Ini juga mengapa Marshall Soul Palace tidak peduli dengan kita sedikitpun. Sederhananya Tumpul Lee, The Mighty Honest itu kuat, dan bisa menerima pukulan. Klan Pertahanan dan kami kurang lebih sama, hanya saja kami cenderung menggunakan kekuatan untuk menyerang, dan mereka lebih condong ke kulit kasar dan daging tebal. Dalam hal pertahanan, klan Pertahanan tidak kalah dengan Sekolah Lapis Bajah Gajah dari tujuh sekte besar. Semangat mereka adalah badak raksasa lapis baja piring, hanya kekuatan serangan mereka yang tidak bisa dibandingkan dengan Sekolah Lapis Bajah Gajah. Petik 2. Tiga klan lainnya semuanya telah berdiri dalam 100 tahun, sejarah mereka masih belum sepanjang kita yang perkasa. Tetapi masing-masing dari empat klan besar memiliki spesialisasi mereka sendiri, sehingga menutupi kekurangan hautian. Sekte. Seperti kita, The Mighty Honest ahli dalam menempa, dan klan pertahanan ahli dalam konstruksi. Awalnya, ketika sekte hautian dibangun kembali, semuanya dibangun oleh klan pertahanan. Dan klan kecepatan ahli dalam penyelidikan, karena mereka dengan sepenuh hati memupuk kecepatan, kelincahan mereka sangat mencengangkan, dan mereka bisa disebut pengintai terbaik. Dan Breaking Klan terutama menyerang, mereka ahli dalam pembuatan obat. Petik 2. Saat ini, kami, The Mighty Honest, telah mengakar di Heaven Doe City, dan dapat dianggap yang terbaik. Meskipun Breaking Klan menderita kerugian yang sangat besar saat itu, obat-obatan yang mereka saring diterima di negara manapun, jadi situasinya adalah kurang lebih sama dengan klan pertahanan. Hanya klan kecepatan saat ini yang paling sengsara. Mereka juga tidak mau bergabung dengan klan master jiwa lainnya, dan mereka tidak memiliki sarana yang baik untuk mencari nafkah. Jika itu T bagi kami tiga klan yang sering mendukung mereka, saya khawatir klan kecepatan akan menurun lebih cepat. Petik 2. Mendengarkan Titan, Tang San juga memiliki pemahaman awal tentang empat klan atribut tunggal, berpikir sendiri, tidak heran sekte hautian adalah sekte nomor satu di bawah langit saat itu. Tapi keistimewaan keempat klan atribut tunggal anak perusahaan ini sudah sangat luar biasa. Sayangnya, sekte itu terlalu tidak sabar saat itu, dan tidak mempertahankan bakat ini. Kalau tidak, jika sekte hautian ingin bangkit kembali, pasti akan jauh lebih mudah. Elder, barusan kamu bilang breaking klan ahli dalam pembuatan obat, obat apa yang bisa mereka sempurnakan? Tang San bertanya. Titan berkata, saya tidak terlalu jelas secara spesifik. Tampaknya mereka dapat memurnikan obat-obatan untuk menyembuhkan dan menyelamatkan orang, tetapi mereka juga dapat memurnikan racun. Di antara empat klan, breaking klan dapat dikatakan sebagai yang paling misterius. Ketika mereka melekat pada sekte hautian, mereka sendiri adalah yang terjauh dari sekte, dan obat-obatan klan sangat rahasia. Master sekte tua pernah tidak puas dengan mereka, tapi mereka yang paling serius terlibat oleh sekte tersebut. Berbicara dari itu, itu benar-benar nasib buruk. Senyum tipis muncul di sudut mulutnya, Tang San kurang lebih memiliki rencana di dalam hatinya. Elder, berapa banyak orang yang ada di empat klan sekarang? Titan berkata, ada lebih dari 200 keturunan langsung dari yang perkasa kita. Termasuk anggota keluarga, ada lebih dari 500. Di antara tiga klan lainnya, klan pertahanan dan klan kecepatan mirip dengan kita. Keturunan langsung dari breaking klan seharusnya lebih dari 100 orang. Vitalitas mereka masih jauh dari pulih. Petik 2 Tang San berkata sambil berpikir, kalau begitu, empat klan atribut tunggal berjumlah hampir seribu orang. Titan berkata, pada saat sekte Hautian mencapai puncaknya, keturunan langsung tidak lebih dari 300, tetapi guru jiwa yang melekat padanya mendekati 5 ribu. Di antara mereka, ada sejumlah klan kecil, dan di antara mereka klan ini, empat klan atribut tunggal kami adalah pemimpinnya. Ketika sekte Hautian mengasingkan diri, dapat dikatakan bahwa ketika pohon tumbang, monyet-monyet itu berhamburan. Yang benar-benar tinggal sangat sedikit. Empat klan kami berada langsung di bawah tekanan kuat dari Istana Jiwa Beladiri, dan tanpa dukungan sekte, terpaksa bubar. Klan-klan kecil itu tersebar lebih cepat, dan banyak dari mereka memilih untuk menerima penggabungan Istana Jiwa Beladiri. Dapat dikatakan bahwa meskipun sekte Hautian dan Istana Jiwa Beladiri tidak memiliki pertempuran nyata. Ketika sekte ditutup, mereka telah menderita kerugian besar. Jika tidak ada pilihan lain, siapa yang mau menyerahkan rumah mereka dan meninggalkan sekte? Petik 2 Di akhir kata-katanya, nada suara titan jelas menjadi berat. Bisa dibayangkan, mantan guru jiwa telah jatuh bahkan tanpa pertempuran. Keklan anak perusahaan ini, itu merupakan pukulan serius. Gerbong menjadi tenang, tetapi suasananya agak berat. Setelah beberapa lama, Titan berbicara lagi, sebenarnya, saya juga tahu bahwa pilihan sekte sebenarnya adalah yang paling cerdas. Master sekte lama meninggal, master sekte baru baru saja mengambil alih, dan master membunuh paus. Sekte Hautian kami dan Istana Jiwa Beladiri sudah menjadi musuh bebuyutan. Bahkan jika Istana Jiwa Beladiri menyerang dengan seluruh kekuatan mereka, mereka memiliki alasan yang cukup. Bahkan jika sekolah Ubin Kaca 7 harta karun dan keluarga Tyrannosaurus bersedia membantu kita. Kemungkinan sekte Hautian untuk menjadi hancur lebih dari 70%. Dan memilih untuk hidup dalam pengasingan, tidak diragukan lagi, dapat mempertahankan kekuatan sebenarnya dari sekte Hautian. Meskipun klan anak perusahaan telah bubar, kekuatan sekte itu sendiri belum hilang. Jika sekte tersebut kembali didirikan di masa depan, dan memiliki kekuatan untuk bersaing dengan martial soul palace, apakah tidak perlu khawatir tidak memiliki soul master untuk diandalkan? Suara lelaki tua itu penuh dengan kesedihan. Dia secara tidak langsung memberitahu Tang San bahwa untuk master jiwa dan klan biasa, mereka hanyalah pion dari kekuatan yang kuat itu. Ketika mereka harus menyerah, mereka akan ditendang. Ini juga merupakan alasan penting mengapa mereka sangat membenci sekte Hautian. Mengambil napas dalam-dalam, Tang San juga tidak tahu bagaimana menghibur lelaki tua di depannya. Kata-kata kosong tidak ada artinya. Tuan muda, saya punya permintaan. Mata Titan tiba-tiba menjadi berapi-api. Penatua, tolong bicara. Tang San buru-buru berkata. Titan berkata dengan suara rendah, jika sekte Hautian kembali di masa depan. Jika Anda ingin bergabung dengan sekte Hautian, izinkan saya untuk memimpin yang perkasa keluar dari gerbang Tang. Petik 2 Tanpa ragu, Tang San berkata dengan datar, situasi ini tidak akan pernah terjadi. Gerbang Tang adalah gerbang Tang, sekte Hautian adalah sekte Hautian. Meskipun saya adalah keturunan dari sekte Hautian, tapi saya tidak pernah berpikir untuk membangun gerbang Tang menjadi guru jiwa sekte, apalagi bergabung dengan sekte Hautian. Mendengar ini, ekspresi Titan jelas sedikit rileks. Jika Tuan Muda mengatakan demikian, saya lega. Gerbang Tang adalah gerbang Tang, itu semua kenangan dari kehidupan Tang San sebelumnya. Meneruskan gerbang Tang di dunia lain adalah satu-satunya pemikirannya saat pertama kali datang ke dunia ini. Bagaimana dia bisa dengan mudah menyerahkan gerbang Tang kepada orang lain? Belum lagi bergabung dengan sekte Hautian, memberikan sekte Hautian hak untuk berbicara. Agar Titan tidak terus tenggelam dalam ingatan yang menyakitkan, Tang San berkata, Elder, Anda adalah tokoh terkemuka di dunia penempaan. Perjalanannya panjang, mengapa kita tidak membahas senjata tersembunyi? Mendengar kata senjata tersembunyi, Titan langsung bersemangat dan memuji cetak biru desain yang diperoleh Tuan Muda bisa dikatakan cerdik. Meskipun saya bisa melihatnya, jika saya mendesainnya, saya pasti tidak akan mampu merancangnya. Tang San sedikit tersenyum dan berkata, sebenarnya, masih banyak senjata tersembunyi yang lebih kuat dari Zuge Divine Crossbow. Di antaranya, ada senjata tersembunyi yang tidak terlalu besar. Panjangnya juga hanya satu kaki, tapi itu berbentuk silinder. Jika dapat dibuat, perkiraan konservatifnya adalah setidaknya dapat menembus pertahanan guru jiwa pada tingkat petapa jiwa, termasuk avatar jiwa bela dirinya. Bahkan Douluo berjudul akan terluka parah jika dia tertangkap basah. Petik 2. Mata Titan berbinar dan dia berseru, ada senjata tersembunyi yang begitu kuat? Tang San menganggup dengan tegas, hanya saja pembuatannya penuh dengan kesulitan. Tidak hanya persyaratan untuk bahannya sangat tinggi, tetapi pengerjaannya bahkan lebih halus. Bahkan sedikit kesalahan setipis selai rambut tidak dapat dibuat. Petik 2. Titan adalah seorang jenderal terkenal di dunia penempaan. Mendengar Tang San mengatakan ini, hatinya langsung gatal. Tuan muda, apa nama senjata tersembunyi ini? Apakah Anda memiliki cetak biru desainnya sekarang? Saya tidak berani berbicara tentang hal lain, tetapi di benua, dalam hal keahlian. Jika saya tidak dapat melakukannya, saya takut tidak ada yang bisa. Tang San berkata, saya telah menghafal semua cetak biru dari manual rahasia itu. Saya dapat menjelaskannya kepada Anda secara sederhana. Ketika senjata tersembunyi ini diluncurkan, itu seperti burung merak yang melebarkan ekornya. Luar biasa dan cemerlang, tetapi dalam saat mempesona, itu sudah merenggut nyawa orang. Makanya disebut picok plume. Titan berseru dengan kagum, bagus, picok plume yang bagus. Jika seperti yang Anda katakan, dan kita dapat memproduksi picok plume dalam jumlah besar, mengapa kita perlu takut pada Marsial Soul Palace? Tang San tersenyum pahit, tidak semudah itu. Meskipun kekuatan picok plume luar biasa, tidak hanya pengerjaannya yang sangat sulit untuk diproduksi, tetapi persyaratan untuk bahannya juga sangat tinggi. Jika tidak, bagaimana bisa menembus roh sage pertahanan? Pembuatan picok plume harus terbuat dari besi hitam. Hanya mekanisme yang terbuat dari besi hitam dan senjata tersembunyi yang dapat mencapai kekuatan seperti itu. Petik 2 Titan menatap kosong sejenak, besi hitam? Logam apa itu? Kok aku belum pernah mendengarnya? Hati Tang San tergerak. Dia berpikir, di kehidupan sebelumnya itu disebut besi hitam, tetapi di kehidupan ini mungkin tidak disebut itu. Besi hitam adalah logam yang sangat langka. Pada volume yang sama, itu beberapa kali lebih berat dari besi halus biasa. Selama senjata dicampur dengan sedikit besi hitam, itu bisa menjadi senjata tajam. Jika sebuah senjata adalah terbuat dari besi hitam murni, itu praktis dapat menahan sebagian besar senjata jenis logam. Petik 2 Sebuah cahaya bijaksana muncul di mata Titan, jangan bilang besi hitam yang kamu bicarakan adalah besi berlapis hitam? Besi berlapis hitam sepertinya memiliki efek yang sama dengan besi hitam yang kamu bicarakan, dan itu memang sangat langka. Titik, harganya jauh lebih tinggi dari emas, dan selalu menjadi raja logam. Petik 2 Mendengar Titan mengatakan ini, Tang San langsung sangat gembira. Yang paling dia takuti adalah tidak ada besi hitam di dunia ini. Menjadi langka sangat normal, tapi selama ada, ada kemungkinan membuat picok plume. Tang San sedikit tersenyum, berkata, Tampaknya setelah pertemuan empat klan atribut tunggal yang hebat kali ini, aku benar-benar harus pergi bersamamu ke ibu kota logam Geng Sin City. Kuharap kita bisa menuai panen. Nina Titan sudah benar-benar terpikat oleh Tang San, Tuan Muda, cepat beritahu saya, apa desain picok plume ini? Tang San berkata, picok plume adalah salah satu senjata tersembunyi jenis mekanis paling kuat yang tercatat dalam manual rahasia saya. Bentuknya silinder, panjang satu chi, dan penampang silinder berdiameter tiga cun. Ada dua tombol di atasnya, tombol pertama digunakan untuk mengaktifkan mekanisme. Prinsipnya mirip dengan Zuge Define Crossbow, keduanya takut mekanismenya akan aus jika digunakan terlalu lama. Tapi mekanisme picok plume jauh lebih rumit daripada Zuge Define Crossbow. Hanya perlu tekan sederhana dan proses dapat diselesaikan dalam sekejap. Tombol kedua digunakan untuk menembak, dan dikatakan sulit bagi hantu dan dewa untuk melarikan diri. Seluruh picok plume dibagi menjadi tiga bagian besar. Tubuh, mekanisme internal, dan senjata tersembunyi terpasang. Di antaranya yang paling sulit dibuat adalah mekanisme internalnya, komposisinya sangat rumit. Ada total 365 senjata tersembunyi yang disembunyikan di picok plume, yang semuanya dapat ditembakkan sekaligus. Sekali ditembakkan, itu bisa menutupi area seluas puluhan meter persegi. 365 senjata tersembunyi dibagi menjadi 12 jenis, dan karena ukurannya, semuanya adalah senjata tersembunyi berbentuk jarum. Ada yang terbuat dari besi hitam, ada pula yang terbuat dari bahan khusus. Alasan mengapa besi hitam digunakan, selain untuk meningkatkan daya mematikan senjata tersembunyi itu sendiri, juga merupakan alasan yang sangat penting. Tanpa bobot tertentu, setelah senjata tersembunyi ditembakkan, kekuatannya secara alami terbatas. Setelah ditembakkan, jangkauan kekuatannya paling besar dalam jarak 30 meter. Di luar 30 meter, kekuatannya secara bertahap akan melemah, paling banyak mencapai 50 meter. 12 jenis senjata tersembunyi yang terpasang masing-masing adalah jarum tulang penusuk, jarum petir, jarum penusuk armor, jarum pisau pemisah, jarum penekan setan, jarum tuan besar, jarum darkin, jarum pemecah naga, jarum pemadam keinginan, jarum jenggot naga, jarum pemusnahan meteor, dan 7 jarum pembunuh. Petik 2 12 jenis jarum ini secara praktis termasuk senjata tersembunyi jenis jarum yang paling khas dan kuat. Setiap jenis memiliki metode produksi yang berbeda, dan gaya serta bahan yang digunakan juga agak berbeda. Misalnya, jarum tulang penusuk sebagian besar digunakan untuk indik, bagian depan tipis dan bagian belakang bulat, seluruh tubuhnya terbuat dari besi hitam, dan terdapat 8 alur darah pada jarum halus. Jarak tiap tempat harus sama persis. Ini memiliki kekuatan serangan menusuk yang sangat kuat. Jarum Thunderfire terpasang dengan zat yang disebut bahan peledak. Lapisan luarnya juga terbuat dari besi hitam, tetapi bahan peledak di dalamnya harus sangat terkonsentrasi. Hanya dengan demikian, kekuatan ledakan dapat menghancurkan besi hitam ketika bertabrakan, meningkatkan tingkat kematiannya. Jarum penusuk armor agak mirip dengan jarum penusuk tulang, tetapi jarum penusuk tulang menargetkan kekuatan roh yang lebih protektif, sementara jarum penusuk armor menargetkan pertahanan fisik. Misalnya, kulit tebal sekolah lapis baja gajah sama sekali tidak berguna di depan jarum indik armor. Yang lainnya seperti jarum darkin dilekatkan dengan racun. Jarum penusuk naga digunakan untuk melumpuhkan musuh secara instan, secara instan meningkatkan kecepatan sirkulasi darah sebanyak 10 kali lipat. Jika tidak dirawat tepat waktu, jantung akan pecah dan Anda akan mati. Jarum jenggot naga terbuat dari emas kristal terbaik. Setelah memasuki tubuh, mereka akan langsung mengecil dan meringkuk, membuat lawan berharap mati. Adapun jarum pemusnahan meteor dan tujuh jarum pembunuh yang paling kuat, mereka bahkan dapat mengambil nyawa secara instan. 12 jenis jarum seperti ini langsung ditembakkan, kecuali jika pertahanan lawan sudah sangat kuat sehingga ke-12 jarum picok plume tidak dapat menembus, jika tidak, selama salah satunya terkena, dapat dikatakan pasti mati. Petik 2 Penjelasan Tang San sebenarnya sudah sangat sederhana, namun tetap saja membuat kulit kepala titan mati rasa. Ketika Tang San baru saja mengatakan picok plume memiliki kemampuan untuk menghancurkan spirit sage, dia masih belum mempercayainya. Tapi setelah mendengar deskripsi Tang San tentang 12 jarum, dia tiba-tiba merasa bahwa mungkin dia benar-benar sedang melihat langit dari dasar sumur sebelumnya. Jika senjata tersembunyi ini benar-benar bisa dibuat, apalagi spirit sage, bahkan Hundou Luo seperti dia mungkin tidak bisa memblokirnya. Tidak heran Tuan Muda mengatakan senjata tersembunyi ini sangat sulit dibuat, lelaki tua ini benar-benar memperluas wawasannya. Pembuatan 12 jarum ini saja sudah sangat sulit, apalagi tubuh utama picok plume yang dapat menampung semuanya. Jika dia ingin membuat benda ini, dia akan membutuhkan cetak biru yang sangat detail. Pada saat yang sama, semua jenis logam langka sama-sama sangat diperlukan. Bahkan di antara yang perkasa, mungkin hanya aku dan dua bersaudara lainnya yang memiliki keahlian seperti itu. Menggelikan, saya hanya ingin memproduksinya secara massal. Jika Anda ingin menghasilkan tenaga yang besar, harga yang harus Anda bayar juga sama besarnya. Petik 2. Tang San sedikit tersenyum. Sebenarnya, jika dia punya cukup waktu, dia juga bisa membuat picok plume ini. Awalnya tiga raja dari senjata tersembunyi tipe mekanisme gerbang tang yang hilang adalah picok plume peringkat ketiga, jarum torrensial PR Blossom peringkat kedua, dan peringkat pertama Buddha Furitang Lotus. Dia bahkan mampu membuat Buddha Furitang Lotus melalui penelitiannya sendiri, jika dia punya cukup waktu, membuat dua lainnya bukan tidak mungkin. Terima kasih telah menonton!